hai 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 Halo short Madori kita berjumpa lagi kali ini di depan saya ada tampak monitor ya ini tentang mini GT ya saya akan review yang mana di depan ini ada mini GT serinya Hai ya jadi mini GT ini dengan nomor 206 ya ini penampakannya yang sudah dirilis nih dan kita tes modelnya dan ini adalah HKS Advan di GR Supra RHD ya jadi right hand driver ya Hai jadi ini HKS Advan GR Gezo Racing Supra jadi jadi gazo Oke kita lihat gambar-gambarnya yang tampak depannya Hai setelah dia ada tampak belakangnya ya oke jelas dan ada tampak sampingnya Hai Oke Hai setelah itu juga ada yang mini GT camel Oke yang mercy jadi kalau kita lihat di gambarnya ya kita akan lihat gambarnya ya kita akan lihat disini tidak ada tulisan camel nya dan kalau kita lihat disini juga tidak tidak ada hologramnya dan ini ada yang ini ada tulisannya yang lainnya dan ada tulisannya yang lainnya dan ada tulisannya yang lainnya ini ada tulisannya yang lainnya jadi ini setir kiri ya kalau kita lihat ya ini penampakannya kotaknya sama nah tampak mobilnya ya detailnya tampak depan tampak belakangnya tampak samping Oke Hai jadi kita lihat message band 190 e2.5 16 evolution 2 terusnya dia punya ini nomor tiganya bodinya camel 990 yellow patch 200 infinitasional kialami Oke dan ini yang sudah produknya sudah keluar ya sudah tiga biji yang tadi sudah keluarnya kita belum jelas juga ya RHD version Oke Hai setelah produk yang ketiganya adalah LB works Lamborghini Surakan versi versi 1 light blue Oke Liberty walk lagi nah kita lihat tampak sampingnya oke dan kita lihat tampak depannya oke tampak depan tampak sampingnya ya ini tampak belakang tampak samping kalau kita lihat ini sudah ada sekitar tiga model juga ya yang hitam hijau dan putih oke oke ini versinya kalau kita lihat setiarnya apa ya jadi ini ada RHD versi yang ini yang saya pegangnya dengan ada stiker hologram Lamborghini original oke versinya yang terakhir yang akan saya review juga itu Renover Defender 110 Red Bull Luka oke kalau kita lihat disini ada tulisannya Luka kotaknya oke Mini GT 110 ya di belakangnya ada tulisannya Renover Red Bull Luka LHD jadi ini setir kiri oke sudah dirilis nah kita akan lihat gambarnya detilnya tampak depannya belakang oke dan tampak sampingnya jadi Renover Renover Defender 110 Red Bull Luka hanya tersedia LHD versi only oke oleh LHD itu Live Hand Driver ya dan sudah ada tiga item yang sudah keluar ya model yang begini ya yang Hemat Trophy sama yang LHD Blue Subboard oke oke sobat Madori kita akan berjumpa lagi di konten berikutnya jangan lupa like and subscribe channel saya ini agar bisa berkembang lebih majunya see you sobat Madori kita akan berjumpa lagi bye 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 Terima kasih